Jangan lupa subscribe dan like komen Oke assalamualaikum sedamat datang Jumpa lagi di rayurisnya teman-teman Oke kali ini saya akan Bantu pak bosnya Memasang Termistor Tipe mesin 6570 Bukan 6570 ini Ini yang tipe berapa ini bos Yang 5055 teman-teman 555 Dan ini mesin Double scanner Dan yang turun langsung ini Pak bosku Pak bos toko Muqziza teman-teman yang ada di Kota Maros Jadi seperti Masih biasa teman-teman Sebelum kita melepas unit pemanasnya Teman-teman harus melepas motor Motor fixingnya Terlebih dahulu ya Nah ini motornya sudah terlepas Nah itu kita harus melepas cover yang kecil itu Terus langkah selanjutnya teman-teman harus melepas soket-soketnya Kita bantu teman-teman supaya cepat nih Jadi semua soket-soketnya ini harus dilepas Ya itu Motor shutter Baru langkah selanjutnya Kita lepas Dua Ini saya prediksi Ini saya prediksi Waktu ini kita Tidak tanggal 3 Malam Ini Begitu juga saya dekat dengar Oke Ini sudah di Sisa diangkat teman-teman ya Oke Sisa diangkat Jadi kalau melepak Memasang termistor Tempat di bawah nih Tidak perlu terlalu banyak dibongkar Kita langsung saja sini Begian sini Ini tetap dilepas Ini Webnya Bautnya itu ada dua teman-teman Jadi tidak perlu dibongkar secara keseluruhan Kita yang buka nanti Satu Nah biasanya Kalau jenis tipe mesin ini 50.55 Dan DKK Itu kalau tidak betul-betul nempel bagus Dia akan Error teman-teman Oke ini lagi Baru kita lepas Buatnya Baru kita Ini lepas ya Penutup Kabelnya Kita lepas Nah bukan Maunya itu langsung satu set Saya lihat juga Supnya Tidak pernah diganti Tidak pernah salah Terus Nah ini Kita tinggal kasih begini aja Karena kita cuma supnya Suruh bawa teman-teman Jadi kita bawa supnya aja Eh termistornya Sorry Kita tidak bawa Sup Supriyadi yang ada teman-teman Jadi yang kabel Pake gunakan yang dua ini Itu termistor namanya Teman-teman Nah setelah itu Baru kita buka Baut yang ini Menggunakan dua baut ya Baru Baru Kita kasih Lepas gini Baru kita Tarik saja keluar Oke Ini dia Ini sudah gepeng Ini kita lepas Karena kita mau pasangkan yang baru Balik Ini posisinya Tidak mungkin kebalik Teman-teman Kalau pasangnya Nah ini kita Lepas Kancingan Ini Sama Ini juga kita buka Ini susah Tidak ada buku Oke Sekarang kita pasang yang baru Lengkap dengan Kancingannya juga Pelabos Tempat remang-remang ini Ini ada pegangannya Teman-teman Jadi yang panjang Yang panjang itu Posisinya Di sebelah sini Sebelah sini Teman-teman Jadi ini posisinya Masuk gini Teman-teman Masuk gini Baru kita Lipat Nah ini tantanya Posisinya Yang bagian yang lebar Ini Disini Ini tarik-tarik dulu Oke Seperti ini Jadi ambil Kancingan Yang baru saja Teman-teman Jangan yang Karat-karat Terus Pantas Oke Duh Lepas lagi Sudah Ini Gini Baru kita pasang Biasanya Kalau yang kawi-kawi Teman-teman Biar di tempat Relnya ini Tidak masuk Ini Ini Impor Yang jelasnya Bukan impor Rusia Teman-teman Baik Tidak bos Impor betul ini Impor tidak begini Eh Lokal tidak begini Kotanya saja Tidak begitu Dan Harganya juga Tidak begitu Kalau Lokal Teman-teman Harganya bisa Dibayin Iya Tapi Tidak begitu Bos Memang Percaya Ini Memang percaya Jadi Posisinya Seperti ini Seperti ini Teman-teman Seperti ini Oke Kita pasang lagi Yang satu Oke Masuk ya Nah Baru kita pasang Kancingannya Cari lagi Yang baru Oke Satu lagi Jadi teman-teman Jangan lupa Kancingannya itu Harus terpasang Supaya Dia tidak keluar Oke That's good Nah Setelah itu Baru kita pasang Bagian belakang Seperti ini Nah Baru Lancap 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 Terima kasih Kalau tidak dipegang Kamera teman-teman Pusing kita Ini masuk Atau saya pasang Aja dulu Teman-temannya Supaya Tidak Ini Itu teman-teman Cari stunnya ini Oke Ini sudah terang Jadi yang ini Masuk disini Masuk disini Kasih masuk Aja dulu Yang jelas Ininya Stun Apa lagi Itu harus Masuk di Lobang yang ini Teman-teman Karena Agak Talibisnya Ya Talibisnya Harus masuk Disini Saya Gak bisa Oke Kalau sudah Sudah terpasang Seperti ini Dan ini Nempel pas Di tengah Kemudian Spon yang Ininya juga Ini sebalik Yang sini Lalu Kemudian Teman-teman Ini pencet Bagian Oneway Sambil kita Lihat ini Pada saat Saya Putar-putar Pergerakan Maju-mundurnya Teman-teman Biasanya Itu Kalau Terpasangannya Itu Tidak Pas Nempelnya Di Upper Tidak Nge-press Atau Miring Itu Juga Bisa Menyebabkan Nanti Error 001 Atau 002 Teman-teman Kalau Dia Kurang Nge-press Bagian Spon Termistor Oke Karena Sudah Mantap Tinggal Kita Pasang Bautnya Bautnya Ada 2 Tidak Bautnya Bautnya Tidak Bautnya Bautnya kirain Kenapa tidak panggil tawa Pak Aswar kemarin malam biar teman-teman siapa Sampai jam 1 di sini tinggal 1 hingga 2 bulan Hai hujan hari apanya tuh ya hari-hari juga ikuti hujannya sih di Makasar lemah-lemah berarti itu dikupungkui tentara naik nggak pekan atur untuk memang jadi salah saya pandemi gol yang namku bom berapa-apa naga apa sih Hai penggorengan tanpa minyak Oh speaker aktif BGL masih bagus semua bagus semua masih bagus semua Oke kita bisa aja yang JBL ke ternyata 2 juta lebih hargan speaker aktif yang besarkah kecil lagi nah bisa kita pasang ke peninggutnya udah pasang ke peninggutnya Udah sudah dipolak-balik baru tidak rata lagi caranya dari lari dia keluar kesit ini nggak pas caranya nih teman-teman daur pulang hai 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 oke dorong nah tetap kaya kandas di sini webnya ada di sana satu webnya yang baru iya oke pemasangannya ini sudah selesai teman-teman bisa kita memasang web ganti webnya aja ini sudah tua ini sudah dibolak-balik kelek enggak pas sini begitu nanti kita pasang di atas mesin saja teman-teman supaya kelihatan tentara karena sisa itu nah sisa kita pasang kita pasang aja dulu di sini oke nanti baru kita pasang webnya ya kita kasih baut saja dulu oke dan bautnya ini ada dua teman-teman tadi setelah itu kita pasang aja dulu soket-soketnya teman-teman jadi soket-soketnya dikasih komplit ini arah ke sensor bisa juga error 824 ya eh sorry 840 ini soket motor shutter 840 juga teman-teman ini soket sensor 005 nya arah ke 005 nya teman-teman jadi tidak selamanya webnya habis atau kalau kita pasang webnya oke baru kita lanjut pasang webnya oke sekarang kita pasang web posisinya itu model S jadi yang banyak yang banyak itu sebelah kanan ya sebelah depan bagian kanan modelnya seperti S baru bagian kiri baru kita pasang penutupnya posisinya seperti ini teman-teman masih dekat-dekat aja enggak kalau berhinteran gelap kan oke baru kita pasang bautnya ada dua bro sini bro ini ada dua enggak apa-apa baru kasih kencang kencang-kencang oke baru kita pasang motornya motor fixing ini namanya motor fixing nah kasih pas kalau pas seperti ini itu berarti sudah mantap kalau bautnya ini kurang ya udah semua ini oke pasang baut kita pasang saja baut yang ada oke ini enggak perlu terlalu kencang di kira-kira saja ya supaya enggak terlalu nanti perasaan dibuka untuk keras oke kita selesai sekarang ini kita menanjak kita yang enggak membautnya oke kita pasang handle baru kita nyalain nanti mesin kita aja bro oke let's go dulu kita nyalain mesin teman-teman nyalain dulu nah sambil kita tunggu dulu hampir ready ya saya cut aja dulu gue enggak terlalu panjang oke ini sudah minta ditutup ya minta ditutup top 21 minta didorong jadi kita dorong oke ini dua baru kita kita masuk program bintang-bintang kalau mau lihat naik tidak oke sudah naik oke sudah ready teman-temannya berarti yang memang bermasalah itu yang ini teman-teman ini termistor yang lamanya sudah gepeng jadi ini kurang ngepress kurang ngepress jadi kalau dia muncul kosong-kosong ekornya kosong-kosong satu atau dia kosong-kosong satu kosong-kosong atau kosong-kosong dua teman-teman errornya ya kalau ada error yang biasa muncul disini itu dua kemungkinan ya bisa saja juga kalau seumpama termistor ini bagus ya termistornya bagus berarti teman-teman bisa juga lari ke sub termistornya ya karena itu arah-arah ke bagian pemanas teman-teman ini sudah ready ya jadi videonya saya rasa sudah cukup ya cara memasang termistor kemudian apa lagi memasang mengganti kelinik gate nyatali teman-teman oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video terbaru saya oke sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa jangan lupa subscribe dan like komen selamat menikmati selamat menikmati